Ribuan calon panitia pemungutan suara atau PPS di Kabupaten Magetan untuk Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Magetan, Sabtu pagi mengikuti seleksi tes tulis di gedung olahraga Kim Mageti Magetan. Pada tes tulis ini, setiap peserta harus mengerjakan 75 soal tentang kepemiluan dengan waktu sekitar 90 menit, dan setiap peserta akan mendapatkan soal berbeda karena soal diajak. Dari sebanyak 1.440 orang, pendaftar ada 305 orang yang tidak hadir. Tes seleksi calon PPS ini selain diikuti oleh masyarakat, juga diikuti oleh sejumlah ASN dan perangkat desa. Menurut Ketua KPU Magetan, Fahrudin, setelah dinyatakan lolos dalam tes tulis ini, para peserta nantinya masih harus mengikuti tes wawancara. Tes wawancara untuk teman-teman PPS yang lulus tes tulis ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Mei. Di KPU? Tempatnya di masing-masing sama saat ini dibantu teman-teman PPK. Kalau untuk materi soal hari ini, menurut di apa saja? Ini komprehensif ya, ada kemuluan, pengetahuan umum, kemudian regulasi-regulasi, undang-undang biasa, dan pokoknya. Lebih biasa. Ada berapa soal Pak? 75 soal. 75 soal dalam bentuk checkpoint atau ketalkan milik ABC seperti itu. Dan nanti LJK akan kita kerjakan bersama-sama panitnya di KPU. Ini soalnya tiap orang berbeda atau? Berbeda. Sementara itu kebutuhan anggota PPS pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Magetan sebanyak 705 orang dari 235 desa. Tersebar di 18 kecamatan yang mana masing-masing desa akan diisi 3 orang PPS. Terima kasih telah menonton!